yo halo semuanya balik lagi sama gua Kevin Jonathan jadi di video kali ini ya teman-teman gua bakalan melihat ya replay battle hero baru yaitu sini dok jadi udah ada yang punya nih dok B10 teman-teman gila ya ini bener-bener pro banget coy yaitu si Cia dari server 6 dan disini dia ngelawan Bibilung ya dari server 3 teman-teman nah disini gua langsung aja lihat ya dari yang pertama dulu nih ronde 9 kayaknya disini nih doknya berubah jadi naga teman-teman jadi kita langsung play aja ya Oke Widih serem coy nidoknya di tengah ya dia naruhnya nidok ini di tengah teman-teman Hai Oke belum berubah Oke udah berubah teman-teman gila nih sanggar kayak uh hmm Hai gimana menurut kalian teman-teman hmm agak sedikit hmm si ronde kedua loh teman-teman ronde kedua langsung mati wow coba kalian kasih tanggapan kalian tentang nidok B10 punyanya Cia dari server 6 teman-teman ya ronde kedua ronde kedua dia langsung gone langsung hilang teman-teman wow sulit dipercaya sih dan dia berubahnya itu di ronde 1 hmm jadi apakah nidok ini OP apakah Cia kurang memikirkan bagaimana line up yang benar atau ada kesalahan equipment gua nggak tahu ya teman-teman ya disini gua bukan pro player gitu gua cuman eh gamers yang ya melihat-melihat aja gitu replay-replay dan gua bagikan ke kalian semua tapi gua nggak nyangka sih gitu ya ronde kedua langsung mati gitu gila apa karena belum bintang 11 kali ya harus bintang 11 gitu ini kita coba lihat yang ronde ke 6 disini Cia ganti formasi ya teman-teman oke langsung berubah dia di ronde 1 tuh cepet banget kok gitu ya hmm kalau yang ada di Elora sih ya emang nidoknya tuh rata-rata ditaruhnya di atas kalau nggak di bawah teman-teman jarang ada yang kayak di mid atau pakai formasi tombak pun biasanya di atas kalau nggak di bawah jarang di mid untuk si nidok ini hmm kayaknya karena belum bintang 11 sih ya kalau menurut gua ya disini udah masuk ronde 3 ya teman-teman ya tapi emang iya sih kalau menurut gua disini kalah di atribut dari bintangnya ya disini bintang 10 teman-teman untuk si nidoknya oke langsung hilang sama sphinxnya teman-teman gila pusing gua ngeliat sphinxnya sama bibilung tuh sakit banget nah ini udah sih udah udah auto win sih nah nih buat kalian mungkin penasaran untuk itemnya gimana gua bocorin aile udah lah langsung aja kita membarbar nah disini dia pakai will ya terus untuk runnya seperti ini attack pukulam berantai tubuh dewa dan untuk run bersinarnya wow red critical attack warpath rage gila nggak ada ahlak udah ada warpath ada rage oke jadi bener-bener sakit banget ya disini juga 5 juta tapi sphinxnya eh sphinxnya sorry nidoknya lumayan loh 1.500.000 loh dan dia seperti ini ya atribut dasarnya headspace oke runnya kayaknya masih berantakan sih ya atribut dasarnya masih headspace skill runnya ada kekuatan dewa penebusan ya ini kayaknya masih perlu dipoles dikit sih gitu ya disini nidoknya cukup bagus sih kalau menurut gua sih ya kita nggak bisa bilang jelek ya disini cia kayaknya pro player dari S6 gitu tapi kalian coba kasih aja tanggapan kalian tentang nidok B10 potensinya seperti apa disini gua cuman hanya membagikan replaynya saja ya temen-temen ya bukan berarti gua bilang nidoknya punya cia itu jelek atau enggak cuman gua kayak rada penasaran eh bukan rada penasaran tapi kayak rada kebingungan aja langsung hilang gitu sama sphinx B11 gitu ya gokil dan disini biasa lah ya disini juga nggak ada kalau bintang 5 males ya ngeliatnya ya temen-temen ya oke mungkin sampai situ aja dulu videonya ya jadi bentaran aja nggak usah lama-lama gua cuman kasih battle replaynya doang ya untuk nidok B10 oke terima kasih buat kalian sudah menyempatkan waktunya bye 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 bye